Masjid Agung Al-Azhar, Kebayaran Baru, Jakarta pada 16 Juni telah menggelar pelaksanaan sholat idul adha 1445 hijriyah di lapangan kompleks ibadah tersebut. Sholat id yang diselenggarakan lebih cepat satu hari dibandingkan ketetapan pemerintah itu pun cukup banyak dihadiri jamaah. Bukan hanya berasal dari warga Jakarta Selatan dan sekitarnya, tapi juga warga Jakarta Utara hadir memadati kawasan masjid yang pembangunannya diprakarsai oleh ulama kondang Buya Hamka tersebut. Sehingga dari kapasitas 12.000 orang, ibadah itu dihadiri oleh sekitar 5.000 jamaah. Usai pelaksanaan sholat, jamaah mendengarkan ceramah dari Ustadz Abu Hurairah bertema kurban serta keistimewaan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad yang namanya selalu disebut dalam ibadah sholat karena keteladanannya. Pelaksanaan sholat id sendiri disesuaikan dengan penyelenggaraan wukuf di Arofah yang telah dilaksanakan pada 15 Juni. Tapi memang Al-Azhar punya komitmen bahwa ketika Idul Fitri kita mengikuti hasil sidang ispat kemenat, tapi untuk Iludarha kita mengikuti wukuf di Arofah atau di Arab Saudi disana. Ternyata adanya disini, di rumah saya gak ada. Di area Jakarta Ura gak ada, adanya di Mejid Al-Azhar, di Senegreb. Tadi berangkat dari rumah pukul berapa bu? Pukul 6, Alhamdulillah untuk nyampe sini pas jam 7. Sekebetulan dulu sering ngaji disini, jadi disini. Kalau alasannya karena wukuf di Arofahnya hari Sabtu, jadi kami memahaminya kalau udah wukuf maka besoknya itu Idulat Ha. Walaupun pelaksanaan sholat id dilaksanakan hari ini, namun penyembelihan hewan kurban yang terdiri dari 13 ekor sapi dan 25 ekor kambing baru akan dilaksanakan pada 17 Juni di lapangan belakang Masjid Al-Azhar, di mana salah satunya adalah seekor sapi yang dikorbankan wakil presiden terpilih Kibran Raka Bumingraka. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Kantor Berita Antara, Muartakan.